Hai lah ini yang kedua kali dari tokoh Ba'alawi melakukan Mi'raj bertemu dengan Allah ilahi Rabbi sebelum Mi'raj itu dibedah dadanya seperti pada waktu Rasulullah itu jadi aneh-aneh bisa dikatakan itu kaum halu jadi enggak salah kalau ada yang mengatakan menyematkan kepada kaum Ba'alawi itu kaum penuh halu tidak hanya halu masalah nasabnya tapi juga halu masalah tingkah lakunya kasawufnya ini kan roti Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad jadi kalau bisa ini roti Al-Haddad ini tinggalkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada beberapa kasus yang terjadi pada diri Ba'alawi khususnya nenek moyangnya termasuk yang terjadi pada diri Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Fakih Hilmukuddam selama satu malam itu bisa Mi'raj 40 kali wakilah 70 kali lah ini bagaimana menurut syari ini adalah hal yang mustahil hil yang mustahil alias tidak bisa diterima oleh akal sehat walaupun berdasarkan karomah karena ini bukan atas ganda Allah Al-ilah bukan tapi atas ganda dari Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Fakih Hilmukuddam itu tercantum dalam kitab-kitab internal Mereka Ba'alawi sebenarnya peristiwa Mi'raj alias kenaikan dimensi rohani atau spiritual insani menuju ke dimensi ilahi itu sering terjadi pada diri setiap orang yang sudah sampai pada makom atau tingkatannya tetapi secara umum kalau istilah Mi'raj itu hanya terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW sebagai mu'jizat yang Allah berikan bukan atas ganda Rasulullah tetapi atas ganda Allah terus sekarang mu'jizat itu hampir sama dimiliki oleh awliyaillah atau para wali khususia awliyaillah min bani alawi dari kalangan para Habib Eleni bagaimana? dari sudut pandang syari memang tidak bisa diterima ini dari sudut pandang hakiki pun tergantung dari sudut pandang tasawufi juga bisa salah dan bisa benar jika ada peristiwa Mi'raj yang dilakukan oleh seorang wali karena Mi'raj itu sendiri khususia untuk Nabi sebagai mu'jizat begitu juga yang terbaru tidak hanya Muhammad bin Ali al-Faqihilmu Qutam saja ternyata Habib Abdullah al-Haddad pun juga pernah mengalaminya cuma disitu tidak disebutkan berapa kali Mi'rajnya ini ada dua juz atau dua jilid kitab ini menerangkan tentang manakib perjalanan hidup sejarah biografi dari Al-Habib Abdullah al-Haddad yang mengarang adalah Al-Habib Muhammad bin Zain Smit setelah saya baca berulang-ulang isinya banyak halunya tidak sama dan cocok ya seperti karomah yang disematkan kepada awliya selama ini yang kami pelajari karena banyak keanehan-keanehan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita walaupun sebenarnya karomah itu sendiri tidak bisa dicerna melalui akal biasa tetapi bisa difilter melalui akal sehat kita jadi yang mengarang itu sebenarnya bukan Habib Abdullah al-Haddad sendiri tapi muridnya kadang yang perlu kita kritisi adalah isi dari Anurul Burhani manakib Syahabd al-Qadr al-Jailani itu kan bukan Syahabd al-Qadr al-Jailani sendiri yang mengarang itu pun ada yang ditambah-tambahi padahal beri Syahabd al-Qadr al-Jailani itu mengarang beberapa kitab yang nanti akan kita ulas karya beliau pemikiran beliau ini secara mutasil nyambung antara murid dan guru dan sesama Ba'alawi sendiri ini saya lihat dengan cermat isinya cocok antara guru dan murid bahwa apa yang dikatakan oleh muridnya yaitu Habib Muhammad bin Zain Smith ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah al-Haddad yang banyak diceritakan oleh para Habib kalangan Ba'alawi yang selalu mengunggulkan memuji mengkultuskan beliau Habib Abdullah al-Haddad yang memiliki rotib al-Haddad itu hada kitabu wayatil qusti wal muradi fimana kibis syahil ibad wal bilad al-qud al-ghuf soh kibis syiddiqiyyah al-kubro al-insani al-kamil kutbil ahwal wal-alum wal-makamat al-mubasharah bih qabla wujudih syahil islam as-sayid al-imam al-Alawi as-suni al-Husayni al-Habibi Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi al-Habbromi as-sayqini bitarim gelarnya itu banyak sekali ini ciri khas mereka gelarnya ini masih belum saya baca semua gelarnya itu banyak sekali bukan berarti ini saya mencibir meremehkan itu enggak jarang sekali ada kitab yang seperti ini saya itu membacanya agak aneh ini diceritakan oleh Sayyid Ali bin Isa al-Haddad semuanya saya bacanya itu sambil tersenyum kadang yang aneh kok bisa ya seperti sulapan gitu loh jadi itu kadang-kadang tipis tipis mirip-mirip tipis padang cerita-cerita yang disampaikan semisal pengarang kitab sulamut taufik itu juga ada yang mengatakan bisa menggerakkan gunung gunung bisa bergerak stop 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 jangan nah ini kan ya aneh lah ya aneh kalau Rasulullah s.a.w.t misalkan ditawari oleh Malaikat Jibril untuk mencaput puncak gunung mengukut itu ya itu bisa diterima orang Rasulullah bukan atas genjak Rasulullah sendiri tawaran dari Malaikat Jibril tapi kalau ini kan dengan sendirinya itu nah ini yang kedua kali dari tokoh Ba'alawi melakukan Mi'raj bertemu dengan Allah ilahi Rabbi sebelum Mi'raj itu dibedah dadanya seperti pada waktu Rasulullah itu nah ini bagaimana kisahnya kok bisa terjadi lah ini dicantumkan dalam kitab ini halaman 102 dimulai dari 101 termasuk diantaranya sanjungan luar biasa untuk Habib Abdullah al-Haddad ini wa'kola rodiyahu anhu ma'nagbatu ashabu rasulillah illa ala sohbati walau adrognah lakunna min asbaqutihim min asbaqihim wa min kalami rodiyahu anhu nahnu mulukul ardi wassamawat jadi ucapannya itu aneh-aneh ya mungkin ini bahasa awliya ya saya tidak tahu tetapi ini dibukukan dan dipelajari disampaikan untuk generasinya dan kita pun walaupun bukan Ba'lawi ya bisa membacanya ya sekaligus bisa menilainya kami ini adalah raja langit dan bumi macam-macam jadi bahkan ada yang sangat-sangat tidak masuk akal lagi wa min kalamihi nafa'ullah bihi al-arwahu kusallimu alaiya kulla yaumin inda tulu isyamsi arwah-arwah itu setiap hari ketika matahari terbit itu mengucapkan salam kepadaku wa tunadini min arba'i jihatin dan memanggilku dari empat arah min jihatil wajihi dari arah depan wa min jihatil yamini dari arah kanan wa min jihatil shimali dan dari arah kiri wa min khulfi dan dari arah belakangku amal lati min jihatil wajihi ada pun arwah-arwah yang mengundangku dari arah depan bahum al-awliya mereka itu adalah arwahnya para wali wa amal lati min jihatil yamini fahum al-muhibun wal mutakadun wal mutakadun mereka adalah orang-orang yang mencintai para wali yang mencintai ya dan yang meyakini wa amal lati min jihatil shimali fahum ahlul ingkar ada pun arwah-arwah yang mengundangku dari arah kiri adalah orang-orang yang selalu ingkar ya ingkar dengan Ba'alawi termasuk juga kalau sekarang inilah ya wa amal lati min waraifahum al-mu'ridun ada pun orang-orang atau arwah-arwah yang memanggilku dari arah belakang itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpaling dariku berpaling gak setuju dengan ajaranku dengan ceritaku dengan posisiku ini baru sedikit yang saya sampaikan beliau Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri wali itu bisa terjadi pada diri nabi termasuk mi'raj itu bermasuk mi'raj itu dan sesungguhnya di masjid hujairah itu ada tangga lalu saya di mi'rajkan ke langit sehingga saya berada bertemu di hadapan Allah dan berhasil disobek dibedah dadaku di masjid Bani Alawi ada kitabnya dikira nanti saya melakukan fitnah belakang dosa jadi tidak hanya mi'raj itu terjadi pada diri Muhammad bin Ali Al-Fakih ilmuqadam tetapi terjadi juga pada abad berikutnya ini abad 12 hijriah ini Muhammad Abdullah Al-Haddad Habib Abdullah Al-Haddad jadi aneh-aneh bisa dikatakan itu kaum halu jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan menyematkan kepada kaum Ba'alaw itu kaum penuh halu tidak hanya halu masalah nasabnya tapi juga halu masalah tingkah lakunya tasawufnya tasawufnya itu beda tidak sama seperti tasawuf biasa ini kan rotib Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad jadi kalau bisa ini rotib Al-Haddad ini tinggalkan saja ganti rotib sholat lima waktu saja ditambah lagi tambah salawat dikir-dikir yang silai muqtabar dikir-dikir yang terkenal maksurat atau pakai munajat khususnya yai haji syarif rahmat jadi ini rotibnya hal-hal halu itu tidak perlu dijadikan sebagai dalil untuk diamalkan bahaya walaupun untuk khususnya sendiri pun tidak 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 dianjur ada bahasan pemilah antara karomah dan mudizah sekaligus ma'unah yang tidak bisa dicampur aduk kalau berlebihan ini bisa jadi kesombongan mengaku wali padahal bukan wali setingkat nabi lah ini nanti bahwa apa yang terjadi pada diri seorang wali itu juga terjadi pada diri seorang nabi dan sesungguhnya aku pas posisi di masjid al-hujayroh itu ada tangga yang naik ke atas ya dan aku dimikroskan melalui tempat itu ke langit sampai saya bertemu dengan seperti superman superman badman iranman waha sulali syakus sodri bimas jidibani alawi jadi sebelum dimikroskan itu ya dibedah dulu rasulullah kan seperti itu dicuci hatinya ya dibedah seperti ya seperti yang terjadi pada diri nabi itu terjadi di masjid bani alawi ini kitabnya 102 ya kitab goyah goyah tosut wal murad iman akibil imam il haded aneh-aneh aneh-aneh tidak bisa dicerna diterima oleh akal sehat kita walaupun ini karo nabi nabi keluar dari makom dari syarian beliau menyalami syarif disaksikan 12.000 orang itu kan ya halu dalam sejarah itu gak pernah tangannya asto mulianya kanjeng nabi itu keluar dari kuburan nyalami itu gak ada itu halusinasinya sendiri ya sama seperti itu kisah-kisah itu kemungkinan di abad itu bisa terjadi tetapi ya tidak seperti itulah kalau saat ini dimana keterbukaan ilmu dan teknologi ya jelas kalau diceritain seperti ini bagi orang yang memiliki akal dan hati yang syihah maka tidak akan bisa menerimain sulit-sulit untuk menerimain tidak hanya itu banyak sekali ini dalam imam mahdi juga tidak hanya imam mahdi versi dari juhayman al-utaibi yang mengangkat iparnya sendiri yang bernama muhammad bin abdullah al-kohhtoni bukan hanya itu setiap masa ada orang yang berhalusinasi tentang imam mahdi itu juga ketika dinasti fatimiyah menguasai afrikiyah utara itu juga begitu sama dimana-mana orang mengakui imam mahdi versi mereka sendiri oleh sebab itu jangan kita memiliki pemahaman semit tentang konteks imam mahdi karena apa kita 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 nanti akan gampang dikelabui gara-gara kurang mampu memahami apa bagaimana siapa imam mahdi itu imam mahdi itu adalah secara umum pemimpin yang mendapatkan petunjuk bisa siapa saja bisa siapa saja dimana saja tidak hanya di satu tempat saja di timur tengah saja tapi juga di timur jauh di barat di afrika di australia di benua amerika dan lain sebagainya para pemirsa dan pendengar saudara-saudariku semuanya yang berbahagia saya baca itu saya sambil senyum-senyum untuk hiburan ya begitu memang jadi jangan heran jika kebiasaan lalu ini ditiru oleh para kapibah Alawi sampai sekarang cerita-cerita yang tidak masuk akal itu ya wajar itu wajar oleh sebab itu kita bisa menilai kebenaran itu bisa berversi dan bervariasi lalu panjedengan bisa menyimpulkan sendiri kebiasa